Tapi di bawah sangkut ini Nah kalau misalnya disini Makanan khasnya ketumpat pake Haruan panggang ya bu Haruan bapanggang Aduh ada sangkutan di depan Pega Mike Gua el piscin Ini baru keren Bentang alam provinsi Kalimantan Selatan Didominasi oleh tanah rawa Sehingga aktivitas mencari ikan perairan tawar Sangat kental dilakoni oleh sebagian penduduknya Salah satu tekniknya adalah budaya memair Kegiatan mencari ikan dengan joran bambu panjang Yang dilakukan oleh masyarakat Saya sekarang berada di desa Cicangkit Kalimantan Selatan Akan coba mancing sama bapak-bapak Dan bahkan ada ibu-ibu dengan teknik memair Karena musim kebarau yang panjang Lokasi memair menjadi sangat terbatas Rawa yang mengering hanya menyisakan kanal-kanal air memanjang Ini salah satu cara mengail dengan tongkat yang panjang Dengan umpan kodok hidup Yang biasa disebut masyarakat sini mamair Menggunakan tongkat sangat panjang Yang biasa kita di Jawa mengenal dengan dudul Tapi uniknya di sini tongkatnya itu sangat panjang Dan saya sangat tertarik untuk mengalahkan warga di sini dengan caranya mereka Biasanya target dengan cara mengail mamair atau dudul adalah keluarga snackhead atau gabus Tapi di sini disebutnya ikan haruan Kita lihat nanti apakah saya bisa mengenalkan masyarakat di sini dengan caranya mereka yang unik Mamair Pancing yang dipakai menggunakan mata pancing khusus Yakni kail dengan tangkai panjang Hal ini berfungsi agar gigi tajam ikan haruan tidak dapat menjangkau tali senar Umpan dilemparkan ke titik potensial tertentu Kemudian dimainkan secara konstan Intinya gerakan umpan harus menyerupai katak yang sedang berenang di air Kalau sudah begitu ikan target akan tergoda untuk menyambar Sebab secara alami ikan haruan memang paling suka membangsa katak kecil Biasanya mamair dilakukan oleh warga di selas-selang waktu usai bekerja di sawah Namun kini akibat tingginya harga ikan gabus di pasaran Ada saja orang yang menjadikan mamair sebagai mata pencarian Itu masyarakat yang dapat tuh Saya masih berusaha dan tidak gampang ternyata untuk ngejalanin kodoknya ini Mari kita lihat masyarakat yang dapat Cukup besar ya Ini haruan ya Ini yang saya bilang efektifnya menggunakan umpan kodok asli Iya umpan kodok Ini haruan Tidak gampang menyimbangkan tongkat yang begini panjang Tapi masyarakat bisa buktikan Kalau panjang Kalau panjang makin Kalau patah Oh Bisa gampang patah Iya gampang patah Tapi lebih jauh jangkauannya Cuma resikonya Resikonya patah Oh resikonya kalau tongkat makin panjang Itu kalau dapat haruan yang besar Bisa patah Bisa patah Tapi kelebihannya Jangkauannya bisa lebih panjang Nah enggak enggak Kelebihannya lebih panjang Jadi itulah karifan lokal masyarakat disini Menggunakan tongkat kayu Kodok Dan hasilnya ini Haruan Warfishing Ini baru keren Ikan haruan Populer disebut dengan nama ikan gabus Termasuk jenis ikan berkepala ular Atau snakehead fish Ikan ini termasuk dalam keluarga Kana Tepatnya memiliki nama latin Kana striata Di Indonesia Populasi ikan haruan Paling banyak dibandingkan jenis snakehead lainnya Saya sangat ingin mendapatkan sensasi sambaran Dengan teknik memair ini Melihat sepertinya gampang melakukan mama air ini Atau ngedudur Tapi Melakukannya tidak seperti yang dilihat Begitu gampang Mama air ini Atau ngedudur hampir sama Seperti kayak kita Sport fishing Menggunakan empat palsu Karena kita harus melempar Kodok yang kita kaitkan Kesasaran Dan kemudian Kita harus menariknya Dan menjaga kesimbangannya Agar kodoknya itu Berjalan di atas air Seperti kodok berenang atau kodok sedang melompat Di rintangan-rintangan Tanaman-tanaman air Jadi tidak gampang Memancing dengan joran bambu panjang Telah mendarah daging di masyarakat Kalimantan Selatan Tidak peduli Kondisi cuaca sedang panas Membakar kepala Mereka tetap berkonsentrasi Dengan ikan buruannya Walaupun ukuran ikan yang didapat Tidak seberapa Namun tidak terbersih Sedikit pun Raut wajah kecewa Sebab ikan haruan Selalu dapat dijadikan Sebagai lauk pahuk istimewa Di rumah Haruan Dijangkit Tingkat keberhasilan memancing di alam Sangatlah tidak menentu Apalagi karakter ikan haruan Tergolong sulit bereaksi Jika dipancing saat matahari Sedang trik-triknya Namun Saya dapat merasakan semangat Kemersamaan yang tinggi Di antara masyarakat Desa Jejangkit Garifan lokal seperti ini Sudah selayaknya Terus dipertahankan Agar nilai budaya Suatu daerah Tetap terjaga Dan populasi ikan Di perairan tawar Tidak menipis Ini baru keren Bagi masyarakat Kalimantan Ikan selatan Ikan haruan Adalah sumber protein Yang sangat penting Sehingga tingkat konsumsi Terhadap ikan jenis snakehead ini Sangat tinggi Baik di pedesaan Maupun kota Tingginya populasi Ikan gabus Di daerah ini Menyebabkan penikmat Ikan Dapat memperolehnya Dalam kondisi segar Nah kalau misalnya disini Makanan khasnya Ketupat pakai Haruan panggang ya bu Haruan mempanggang Nah ini ikannya Ukurannya ya Gede-gede nih ya Nah tapi proses Menyianginya ini Disianginya yang Rada-rada ngeri Jadi dibersihinnya Dia jadi mouthless Dia tidak punya mulut Ikannya Rang atas Rang bawah Semuanya Buang Memang begitu bu Memang begitu ya Kalau di dalam Buang kayak Ular Takut ya Ini aja kayak Ular nih Nah abis ini masuk proses Dibacem Baru nanti Baru dia dipanggang Bumbu yang dipakai Untuk menu haruan Bapanggang Adalah bawang merah Dan garam Ketika potokan Ikan hendak di asap Barulah Bumbu tadi Dicampurkan Yang perlu diperhatikan Dalam pemberian bumbu Untuk pengasapan ini Adalah Tidak boleh terlalu banyak Sebab masih ada Proses pemberian bumbu lagi Daging ikan haruan Hanya di asap Sampai berwarna Kecoklatan saja Setidaknya Pada bagian luar potongan Untuk menghindari Daging menjadi terlalu lembek Nantinya Ketika direbus Nah ini nih uniknya nih Kalau kita misalnya bikin Sayur Haruan Bapanggang ya Biasanya kan dipanggang Itu proses akhir Nah kalau untuk Masakan-masakan lain Tapi ini Sayur buat ketupat kandangan ini Bapanggangnya ini Justru adalah Tahap awalnya Jadi Ini nanti baru kita Masak sayur ya bu Setelah dia Selesai dipanggang Kayak apa Belum bayang Nanti Jangan kemana-mana Pokoknya Harus terus disini Sampai kita mau makan Ketupat kandangan Pake sayuran Haruan Bapanggang Sebentar lagi Wih dia tetap mangat Bumbu yang telah dihaluskan Harus ditumis dulu Hingga matang Ya sudah Nah ini Ikan yang udah dipanggang Bumbunya dimasukin Pake santan Sudah mendidih Tinggal masuk ikannya Boleh bu Nah ini mana Bang Jo Biasanya kan Bang Jo Yang masak untuk ibu-ibu Nah kali ini gantian Ibu-ibu disini Yang akan menjamu Bang Jo Sudah Ikan sudah kah? Ada Mau kasih lagi? Sip Tinggal nunggu matang Sama tinggal nunggu Bang Jo Sip Tinggal nunggu matang Tinggal nunggu matang Sip Lama memasak ikan Haruan Bapanggang Sekitar setengah jam Itu pun Tidak boleh menggunakan Api besar Tujuannya Agar bumbu Dapat meresap Secara perlahan Kedaging ikan Serta akan membuat Perpaduan bumbu Dan santan Menjadi sangat kental Nah kalau misalnya Bicara makanan khas Nah ini khasnya Di Kalimantan Selatan Betul Namanya ketupat kandangan Nah ini Ikan haruan Bapanggang Ini makannya Pak ketupat Ketupatnya Stada Sudah kah? Sudah Tinggal angkat Sip Kita angkat Mau? 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 Bismillah Karena dimasak Dengan api kecil Potongan ikan gabus Tetap pada kondisi utuh Dan tidak lembeng Bumbunya pun Menjadi sangat kental Dan menggugah selera Anda ini anda Kurang Menu ketupat kandangan Dengan haruan Bapanggang Termasuk kuliner andalan Di Kalimantan Selatan Makanan khas Urang Banua ini Sekaligus menjadi Ikon kuliner daerah Yang tersohor Hingga ke daerah lain Enak Tapi ketupatnya Keras Kalau buat saya Kurang air ya Tapi diri banjar Memang begini Ketupatnya Memang agak-agak alat ya Nah itu ciri khas Setiap daerah Memang pasti beda-beda Kalau menurut abang Bagaimana Ini dijamu Sama teman-teman Di jangkit Bapak-bapak ibu-ibu Rasanya Rasanya enak Gurih Karena pakai santan Nah untuk ikannya ini Sebenarnya hampir sama Metodenya sama Di daerah Sumatera Itu di Sumatera Dibilang di Salai Cuma asapan disini Cukup Tidak lama Waktu ya Karena dia memang Hanya untuk mendapatkan Rasa-rasa hangus ya Rasa-rasa hangus Dari asap bakaran kayunya Hampir mirip Sama-sama Salai Kalau Salai Dia cuma lebih lama Dia kering Kalau ini Dagingnya masih basah Iya benar Jadi proses mematangkannya itu Waktu pas dia dimasak Iya Dengan bumbu dan santannya Tapi gimana pun juga Kapanpun Berkesempatan main Ke daerah manapun Harus cobain masakannya Ketepat kandangan Khasnya orang banyak Ketepat kandangan Ketepat kandangan Jual Jual Taptu Hasilnya kan Grojek lain Dibilinya Saya sudah sepakat dengan bapak-bapak Untuk kali ini Saya akan bertanding Melawan abad Vika sama bapak-bapak Mau coba Mancing dengan cara tradisional Mereka pakai handline Tapi Kru banyakan saya Ya gak fair dong Vika Secara perbandingan Saya sendiri Kamu bertuju Ya gak mungkin lah Takut pak Takut Supaya fair Saya ajak Reporter saya Juga Pemancing Saya ajak reporter saya Bagaimana Kamu berani terima tantangan saya Ini juga pemancing profesional Mike bantu saya Kita Tanding sama Vika Sama bapak-bapak disini Bertuju Kita hanya berdua Berani Siap Mike Berani Nanti kita buktiin Abis ini Teknik mana yang berhasil Banyak-banyak kan Apa Besar-besaran Besar-besaran Deal Deal Mike Bapak Mike Siap Mari Yuk Mulai Meski lebih luas Dan dalam Muara sungai Adalah lokasi potensial Untuk mencari ikan Karena cenderung Dihuni oleh berbagai jenis ikan khas Perairan payau Atas dasar itulah Saya dan warga Memutuskan untuk memancing Di kawasan muara sungai Bagi warga pulau laut Satu-satunya teknik mancing Yang mereka kenal Adalah Teknik dasaran Alat yang dipakai Adalah gulungan sederhana Dengan umpan berupa udang Udang Adalah umpan paling ampuh Untuk segala jenis ikan Oke Kalau misalnya kita pakai teknik Tradisional masyarakat di pulau laut ini Pak Sandudin biasanya handline Terus umpannya umpan udang Nah ikan target yang didapat Kakap ya Pak ya Baramundi Baiklah Ini kita lihat Tadi kalau misalnya Bang Jo naik ke arah hilir Kita ke hulu ini Ini ke arah hilir Oh ini sorry Ini kita ke arah hilir Bang Jo yang ke arah hulu Kita split Dengan umpan yang beda Teknik mancing yang beda Kita lihat nanti hasilnya Siapa yang paling banyak Memancing dengan teknik dasaran Memang perlu kesabaran Kita harus terus menunggu Sampai umpan disambar Terkadang memang membosankan Tetapi harapan akan ikan besar Membuat kami semua terus berusaha Mendapatkan target incaran Dapat Coba kasih naik Pak Wentar dulu ini Ikan apa? Ikan Coba Kerapu Yeay Kita dapat Ukuran Tidak besar-besar banget Tapi Awas Dia tajam ini Pegang boleh? Besar Pegang? Nah Ya Kita dapat Kerapu Baiklah Gak apa-apa Sah Pindah lokasi ketiga ini Sah Dapat ikannya Baik Ya Panggil ikan-ikan yang lainnya Biar suruh naik Ayo Pak Kita cerit lagi Pak Ikan Itu ikan apa? Siznya kecil ya Tapi kalau memang disini masyarakat cari buat lauk saja ya Pak Jadi memang segala jenis ikan Ya Jenisnya kayak catfish juga Diambil juga Sah Strike lagi Nah ini memang perbedaannya kalau misalnya kita ikut mancing secara tradisional dengan masyarakat disini sama Bang Jo Yang memang dia kejar spesies apa yang ada disini dia mau tangkap Kalau misalnya ini Kita tadi dapet ikan otek sama ikan kerapu Ini untuk dimakan ya Pak Pasafrudin ya Untuk lauk ya Untuk makan ya Karena begitu Memang mereka cari sehari-hari untuk lauk saja Ini kita uncal terakhir ya Habis ini balik ya Pak Sudah Cukup Apa masih mau nyari otek lagi yang banyak? Di bagian hulu teknik berhanyut harus diterapkan agar dapat menyisir areal sungai lebih luas Kami menyusuri sungai secara perlahan dengan harapan ikan target tidak terganggu Di lokasi yang baru kami harus aktif melempar dan memainkan umpan Pergantian umpan juga perlu dilakukan dengan cepat Agar kemungkinan mendapatkan sambaran semakin tinggi Aduh ada sangkutan nih Pak Bapak agak dekat situ Agak-agak pegang tuh Nipah-nipah Terus pegangnya Pak Barah Cerakan Terus ya Iya Pegang Mike Kakak putih Jadi ini umpan yang dipakai Lihat nih Dia umpan yang menyelam dalam kira-kira 3 up ini 3 meter Jadi modelnya pendek Jadi kalau ada arus-arus gitu Geraknya lincah banget nih Warna-warna natural biasanya yang efektif nih Kalau mancing di perairan payau gini Wild fishing Ini baru keren Keren Angglybird Tapi Kucel Aaaaah Bisa lagi Cila Kak Bang Joe strike Bang Joe strike Baik Aduh Dua kali Lepas Entah amplit bas, entah kakak putih Ya, tapi tenaganya gila. Abang, ikutan abang. Kenapa begitu? Track! Track lagi! Lagi! Abang! Hei, kakak putih lagi. Wah, 2-0 saya dibantai sama Mike. Tapi enggak apa-apa kita tim. Jadi kalau yang tadi, hantam umpan yang kecil. Ini pakai yang besar, dihantam juga. Jadi kayaknya di sini, ini ada kumpulan ini, kakak putih. Enggak cari makan atau memang sarang di sini. Wild fishing, ini baru keren. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.